Intro Shalom Hari ini saya mengawali untuk kesaksian buat tim yang berangkat ke NTB Kami pulang dari NTB itu akhir Januari yang lalu Dan sebelum saya mulai kesaksian dan lain sebagainya Saya mau jelaskan untuk Bapak Ibu semua bahwa Ketika kita pergi ke kota-kota, ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa Kalau mungkin Bapak Ibu berpikir enak ya Misalnya jalan-jalan, naik pesawat, naik mobil, pergi keluar kota Enak ya gitu Tapi saya mau jelaskan Bapak Ibu Apa yang harus kami lakukan sebenarnya Ketika ada pengutusan untuk ke kota-kota, pulau-pulau, atau bangsa-bangsa Yang pertama Yang kami pikirkan, yang kami doakan, yang kami kawal sepanjang kami pergi adalah Gimana kita ini bisa mengeksekusi seperti yang Tuhan mau Apa yang Tuhan mau, hati Tuhannya bagaimana Karena setiap kami sebelum pergi ke pulau-pulau, ke kota-kota bangsa-bangsa Pasti akan ada doa, akan ada firman Tuhan, akan ada penyampaian hati Tuhan Visinya apa, goalnya apa Terus yang kedua Menghadapi orang-orang di sana Pendeta-pendeta, pemerintahan, jemaat, masyarakat Menghadapi mereka itu gak mudah Bapak Ibu Pernah dikata-katain, pernah dicurigain, pernah dimarah-marahin juga pernah Yang ketiga menghadapi teman satu tim Modelnya Pak Budi itu modelnya santai Tenang Tuhan mengontrol semua Tapi saya ketika di tempat ini Bapak Ibu, Pak Petus, dan Bu Linda sering kasih kepercayaan untuk jadi I.O Jadi saya ini makin kesini jadi orangnya itu terorganisir gitu loh Semua harus jelas Mau ngapain, tidur dimana, ketemu siapa, ngapain itu harus jelas Sedangkan Pak Budi, PIC kami kemarin Santai, lebih santai, tenang Ngalir aja Ini nanti nutup, tenang, ganti yang lain gitu ya Terus yang keempat Menghadapi medan di jalan Dan tempat tidur dan WC ya Pak Ibu Nah ini yang spesial juga ya Kayak contohnya waktu yang lalu saya di Afrika gitu WC nya lebih baik di padang, berumput di jauh bersama sapi Nah yang kali ini saya ngalaminnya nanti spesial Nah yang terakhir adalah menghadapi diri kita sendiri Kelemahan, keegoisan, kedagingan Semua apa ya Tetaplah kita ini manusia Dan ada hal-hal yang pengennya itu kita enak Pengennya itu aku gak mau gini, maunya yang ini Punya kehendak sendiri Nah itu sebenarnya musuh terbesar Bukan teman satu tim Bukan jalanan yang mungkin mendaki gunung lewati lembah Tapi diri kita sendiri Nah Saya akan awali dengan Kita buka ayatnya dulu 1 Korintus 10 Ayat yang ke-13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Elah pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan padamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Kenapa ada ayat ini keluar Jadi satu kali ketika kami disana Saya tidak akan sebut kotanya Saya tidak akan sebut namanya Tapi saya mau cerita Dan mungkin nanti videonya saja secara cepat Nanti saja Puji Tuhan Kami ini kan tidur Pindah-pindah terus Dari Mataram Dari Sumbawa Dari Dompu, Donggo, Bima, Sape Kami itu menjalani MTB dari ujung ke ujung Satu kali Ada di satu kota Saya dengan Pak Budi Melayani disitu Saya tanya Pak Budi Ini kita nanti tidur dimana Pak Budi jawab Tenang Ada pastorinya Oke Saya mengandaikan Pastori itu satu yang Bersih lah setidaknya Ada Ada kasur Ada WC Ada Ya bersih lah bersih Harum gitu ya Oke Siap kok Terus Kami pelayanan Ketemu dengan kontak person disana Kami pengobatan gratis Conseling Ngobrol-ngobrol Sampai malam Saya lagi Mbak Ten dalam hati Mikir Ini Kok belum ditunjukin ya Dimana tempat nginepnya Terus satu Selesai pembicaraan Kontak person kami bilang Milih tidurnya Ada depan sama belakang Karena saya sudah Men-survey Saya sudah gini Aku terdepan aja Gitu ya Tapi ternyata Kontak person kami bilang Gitu jangan Karena cewek Tidur di dalam Waduh Saya bilang Luar biasa Gitu ya Nah Bener Saya masuk di dalam Itu Sejujurnya Saya tidak pernah Alami itu Bahkan di Afrika Sekalipun Saya belum pernah Alami Tempat yang Sekotor Seberdebu Dan Mohon maaf Sebau itu Saya videoin Dan Saya bilang Ini kamarku Mana kamar Tujukan Tujukan Ternyata Tantai Sian Ibu Sian Dapat Hadiah dari Tuhan Luar biasa Beliau Ditidurkan Sama kontak personnya Di hotel Sedangkan saya Di Kubuk Tadi Nah Ketika Saya ngalami itu Saya bawa sarung Saya sudah siap-siap Kalau ke pulau-pulau Saya selalu bawa sarung Saya tidur itu Tidur itu Tidur itu Tidur itu Merengkel Apa itu namanya Di dalam sarung Puji Tuhan Tuhan beri itu Satu malam saja Dalam hidup saya Dan Waktu saya Tuhan Kok Engkau izinkan Buat saya Jujur Itu pertama kali Mungkin itu ya Setahun gak dicuci Bantal Kuling Seat Batsheat Seprenya Itu gak dicuci Mungkin ada satu tahun Sungguh Nah Tiba-tiba Waktu saya baca Alkitab Keluarlah Ayat ini Pencobaan yang kamu alami Yalah pencobaan biasa Yang tidak melebihi Kekuatan manusia Kalau dibanding Paulus ya Di Rajam batu Di penjara Karam kapal Kalau cuma Seperti itu Itu percobaan yang biasa Sebab Allah setia Allah kita itu setia Dan karena itu Tidak akan membiarkan kamu Dicobai melampaui kekuatanmu Saya akan bahas sedikit Ayat ini juga relate Kemarin selasa Saya pulang dari Solo Juga ada misi sesuatu Dan Di Solo saya tidur Selalu Tuhan itu Kenapa Kok Ujian saya itu Di tempat tidur Tidurnya itu Di Tempat tidur Pastori Saya bilang Sama kontak person Saya seperti Yaakob Tidur di atas Batu Karena Bantalnya itu Keras sekali Seperti batu Sampai hari ini Sampai sekarang Saya pergi di depan Bapak Ibu Sebelah sini Saya ini ketarik Waktu Sos Waktu hari Saya tidak bisa Nengok kanan Nengok kiri Nunduk Gini tidak bisa Entah kenapa Tuhan uji Di tempat tidurnya Saya perlu tanya Tuhan Setelah ini Pada waktu Kamu dicobai Ia akan memberikan Padamu jalan keluar Sehingga Kamu dapat menanggungnya Ini tidak cuma Bicara tentang Ketika kita pelayanan Tentang kita pergi ke satu tempat Atau tentang Seperti yang saya alami Tapi ini tentang Setiap ujian Setiap masalah Setiap apapun Yang Tuhan izinkan Proses terjadi Dalam hidup kita Percaya dan pegang Ayat ini Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah Allah yang setia Dan waktu kita dicobai Tuhan akan memberikan Pada kita jalan keluar Sehingga kita dapat Menanggungnya Amen Tuhan kita dasyat Selanjutnya Di 2 Korintus 4 Ayat 17 Dikatakan disini Sebab penderitaan ringan Yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami Kemuliaan kegal Yang melebih segala Gelanya Jauh lebih besar Daripada penderitaan kami Tapi di bahasa Inggrisnya Di versi Amplified Saya akan langsung bacakan Di terjemahan bebasnya Ini ajaib Buat saya Wow Untuk Sesaat Saja Kesusahan yang ringan ini Atau masalah yang akan lewat ini Akan menghasilkan bagi kita Bobot kemuliaan Yang abadi Sesuatu yang sedang kita alami Sesuatu yang ringan ini Di firman dikatakan Kemarin sebtu Saya sharing tentang Pikulah kuk Yang kupasang Tuhan berkata karena Kuk yang Tuhan pasang itu ringan Dan sejujurnya Itu relate Dengan ayat ini Bahwa Kesusahan ringan Masalah yang akan lewat ini Akan menghasilkan Bagi kita Kemuliaan yang kekal Yang abadi Yang gak bisa diukur Sebenarnya Dengan apa yang mungkin Kita lagi alami Mungkin kena Omikron Covid Mungkin ekonomimu Sedang struggle Mungkin keluargamu Sedang di uji Percayalah Tuhan katakan itu Menghasilkan Satu kemuliaan Yang abadi Lanjutannya dikatakan Beyond all measure Melampaui semua Perbandingan Melampaui semuanya Terus disitu ditulis A transcendent A transcendent Ini artinya Merupakan cara berpikir Tentang sesuatu Yang melampaui Apa yang kita lihat Melampaui apa yang kita dengar Melampaui apa yang pernah kita pikirkan Itu ada di 1 Korintus 2 Ayat 9 Bahwa Penderitaan Masalah Ujian yang kita alami Itu akan memproduksi Satu kemuliaan Yang abadi Dan gak cuma itu Akan menghasilkan sesuatu Berkat Keajaiban Yang melampaui semua perbandingan Yang gak pernah kita pikirkan Yang gak pernah timbul dalam hati Yang gak pernah kita dengar Tapi itu yang Tuhan sediakan Amen Melampaui apa yang dapat ditemukan Di alam semesta Bahkan Itu firmanya Dan itu janji Tuhan Dalam hidup kita Bapak Ibu Dan ketika saya Dapat firman ini Saya Dikuatkan Sama Tuhan Bahwa setiap Apa yang akan kita kerjakan Kedepan Apa yang Tuhan Ijinkan terjadi Dalam hidup kita Bahkan Di hari demi hari Gak cuma ketika pelayanan Tidak cuma ketika kita Pergi Ke satu tempat Untuk bermisi Tapi day by day Ayat ini akan saya pegang Bahwa Tuhan Kita Allah yang setia Yang akan memberikan Jalan keluar Buat setiap kita Amen Shalom selamat pagi Saya akan lanjutkan Kesaksian NTB Yang luar biasa Sebelumnya Kita akan buka dulu Slide nya Kata sepakat Bahwa di dalam hidup kita Butuh Tiga kata sepakat Yang pertama adalah Sepakat dengan Tuhan Saya ambil contoh Di dalam Alkitab Adalah Musa Musa saat Dipanggil Tuhan Waktu itu ketemu Di semak yang Seperti semak terbakar Musa diperintahkan Tuhan Untuk membawa Bangsa Israel Keluar dari Mesir Dan Musa saat itu Mulai sepakat dengan Tuhan Dikatakan begini Dalam keluaran Tiga ayat 14 Sampai yang ke 15 Firman Allah kepada Musa Aku adalah aku Lagi firmanya Beginilah kau katakan Kepada orang Israel itu Akulah aku Telah mengutus Aku kepadamu Selanjutnya Berfirmanlah Allah Kepada Musa Beginilah kau katakan Kepada orang Israel Tuhan Allah nenek moyangmu Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaakub Telah mengutus Aku kepadamu Itulah namaku Untuk selama-lamanya Dan itulah Sebutanku Turun temurun Kata sepakat mudah Diucapkan Tetapi sulit Untuk dilakukan Karena sepakat Dengan Tuhan Terkadang Yang Tuhan Perintahkan itu Jauh melebihi Dari pikiran kita Jauh dari Akal pikiran kita Seperti waktu Doa tentang NTP Dikatakan Kepergian kali ini Kalian harus Benar-benar Tepat Berhikmat Menggunakan Kata-kata Yang cantik Cerdik Dan kalian Harus membuka Sesuatu yang baru Kami berpikir bahwa Selama bertahun-tahun Saya sering diutus Ke NTB Selama ini Kami sering Hanya doper Dan penginjilan Karena Banyak kontak person Yang tertutup Jadi waktu kemarin Kita mendapat Bagian dari NTB Yang pertama Waktu itu Ini adalah Kepergian Menentukan Banyak hal Wah pikiran kami Itu sudah Bagaimana ya Kontak person Tidak banyak Apa yang harus Kami lakukan Sepakat dengan Tuhan Yang pertama Terkadang sulit Untuk dilakukan Karena apa Melampaui Dari pikiran kita Yang kedua Slide selanjutnya Sepakat dengan Orang lain Seperti yang kami Lakukan Adalah Sepakat dengan Tim Yang berangkat Empat orang ini Orang yang Berbeda-beda Sifat Dan wataknya Mempunyai Kelebihan Dan kekurangan Yang berbeda-beda Tapi kami Belajar Sepakat Seperti yang Dilakukan Musa Yaitu Belajar Menerima Kelemahan Dan kekurangan Orang lain Yang kedua Berbeda Tujuan Dan keinginan Tetapi Bagaimanapun Harus Sepakat Agar Tujuan Tuhan Terjadi Di dalam Keluaran Empat ayat yang Pertama Keluaran Empat ayat yang Kedua Sembilan Lalu Pergilah Musa Beserta Harun Dan mereka Mengumpulkan Semua Tua-tua Israel Musa Berkata Dia tidak Mampu Untuk membawa Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Sendiri Dia butuh Orang lain Dia butuh Sepakat dengan Orang lain Sehingga Dia mulai Menemui Harun Dan Mengumpulkan Para tua-tua Itu pun Yang kami Lakukan Waktu di NTB Kami harus Belajar Menerima Kelebihan Dan Kekurangan Orang lain Yang ketiga Ini yang Paling Susah Adalah Sepakat Dengan Diri Sendiri Karena Terkadang Kita mendapat Firman Dari Tuhan Ataupun Kita Sepakat Dengan Teman-teman Tapi Pikiran Dan Hati Kita Tidak Sepakat Apakah Aku Bisa Melakukan Apakah Aku Bisa Mengerjakan Terkadang Pikiran Dan Hati Kita Lebih Kuat Dari Itu Dikatakan Di dalam Keluaran Empat Ayat Yang Pertama Lalu Sahut Musah Bagaimanakah Jika Mereka Tidak Percaya Kepadaku Dan Tidak Mendengarkan Perkataanku Melainkan Berkata Tuhan Tidak Menampakkan Diri Kepadamu Keluaran Empat Ayat Yang Kesepuluh Lalu Kata Musah Kepada Tuhan Ah Tuhan Aku Ini Tidak Pandai Bicara Dahulu Pun Tidak Dan Sejak Engkau Berfirman Kepada Hambamu Pun Tidak Sebab Aku Berat Mulut Dan Berat Lidah Jadi Dalam Pelajaran Ini Waktu Musah Belajar Sepakat Dengan Tuhan Dia Harus Mulai Percaya Akan Cara Tuhan Yang Mustahil Membawa Dua Juta Orang Keluar Dari Mesir Tapi Dia Harus Sepakat Dengan Para Tua Dan Harun Dan Berbagai Tim Orang Yang Menyertai Dia Tapi Dia Pun Harus Mengalahkan Dagingnya Mengalahkan Kelemahannya Yang dibilang Dia Tidak Petah Lidah Tidak Bisa Berbicara Jadi Saya pun Belajar Waktu Perjalanan Ke NTB Kemarin Saya Harus Belajar Sepakat Dengan Tuhan Dan Sepakat Dengan Tim Sepakat Dengan Diri Saya Sendiri Saya Ini Sebenarnya Kalau Pelayanan Senang Dengan Ada Temannya Maksudnya Dua Orang Atau Apa Itu Bisa Menguatkan Bisa Membantu Tetapi Saat Perjalanan Kami Akhir Akhir Ini Kepulau Kami Harus Satu Demi Satu Orang Menghadapi Goliat Masing-masing Setiap Orang Harus Dipecah Ke Kota Yang Berbeda Harus Dipecah Ke Gereja Yang Berbeda Kami Harus Hadapi Sendiri Setiap Tantangan Kami Harus Hadapi Semuanya Sendiri Dan Dalam Perjalanan Kemarin Perjalanan Yang Sangat Melelahkan Tetapi Sukacita Itu ada Dalam Hidup Kami Perjalanan 7 jam 4 jam Setiap Hari Kami Berpindah Dari Kota Ke Kota Dari Mataram Kami Harus Menyeberang 7 jam Menyeberang Dan Perjalanan Darat 7 jam Bermalam Semalam Di Sumbawa Besar Kami Harus Pindah Lagi Ke Kota Lain 4 jam Paginya Harus Pindah Lagi Ke Kota Lain 2 jam Dan Terus Sampai Hari Terakhir Dan Waktu Pertama Kali Pengobatan Pak Bawo Ini Mulai Mendoakan Orang Orang Setiap Dia Aedok Satu Dia Doakan Pendetanya Mendatangi Pak Bawo Katakan Pak Ini Bukan Daerah Kristen Maaf Jangan Mendoakan Itu Secara Manusianya Seperti Akan Menghalangi Sesuatu Yang Ilahi Turun Tetapi Saya Tahu Sifat Dari Pak Bawo Itu Dia Selalu Taat Dengan Tuhan Dan Roh Kudus Jadi Dia Melakukan Apa Yang Roh Kudus Bimbing Dia Tetap Lakukan Bagiannya Tiba-tiba Waktu Di Aedok Dan Dia Harus Pindah Ketempat Saya Untuk Mengambil Obat Dia Katakan Ibu Bagaimana Keadaannya Puji Tuhan Ibu Apa Yang Ibu Alami Kemudian Dia Nangis Dia Ceritakan Tentang Hidupnya Dia Harus Meninggalkan Tuhan Yesus Dia Bilang Ibu Saya Kangen Dengan Tuhan Dia Saya Mulai Peluk Dia Saat Saya Peluk Dia Dia Katakan Hari Ini Saya Menemukan Ada Sebuah Kelepasan Dan Saya Mulai Mengikuti Tuntunan Roh Kudus Saya Mulai Berdiri Waktu Itu Saya Mulai Kesaksian Tentang Keluarga Saya Dan Disitu Banyak Wanita Wanita Ibu Ibu Di Jema Tuhan Hari Itu Membuka Paradigma Sang Pendeta Ini Yang Sudah Bertahun Tahun Ada Di Kampung Itu Yang Selama Ini Takut Untuk Menginjil Dia Mulai Terbuka Dan Dia Katakan Ibu Dan Tim Kalau Datang Lagi Silahkan Layani Kami Kita Akan Bekerja Sama Untuk Melakukan Penginjilan Yang Lebih Lagi Satu Hal Pintu Terbuka Ini Selanjutnya Masih Pengobatan Disape Kita Bagikan Sembako Karena Disitu Pertama Kami Masuk Ke Kampung Ini Baunya Bau Busuk Bau Ikan Yang Busuk Bau Cumi Busuk Sangat Menusuk Kuan Nasnya Sangat Tidak Karuan Karena Di Pinggir Pantai Kami Tidak Boleh Lepas Masker Kalau Dibuka Baunya Tidak Karuan Kalau Ditutup Pengap Tidak Bisa Bernafas Tapi Kami Harus Bertahan Berjam Jam Ada Di Daerah Yang Sangat Kumuh Dan Sangat Berbau Ini Ini Sebagian Orang Sumba Minus Hidupnya Sangat Berkekurangan Next Dikatakan Akan Ada Komsel Ibu Ibu Waktu Itu Ada Di Sumbawa Besar Waktu Katanya Komsel Ibu Ibu Karena Yang Datang Dari Jaringan Doa Wanita Tante Tante Semua Yang Datang Saya Berpikir Sama Anin Kita Mau Lakukan Apa Dengan Tante Ini Tapi Tiba Tiba Ada Seorang Anak Bungsu Datang Dia Ini Sudah Satu Setahun Sendawa Sendawa Itu Bahasa Jawanya Antop Selama Setahun Coba Bayangkan Setahun Setiap Menit Dia Itu Sendawa Dan Kentut Maaf Dia Itu Selama Satu Tahun Dibawa Ke rumah Sakit Diperiksa Tidak Ada Penyakit Apapun Dan Tetangganya Ini Adalah Seorang Dulu Bukan Orang Kristen Dan Dia Ditemui Pribadi Dengan Tuhan Dan Dia Berubah Dia Menginjil Kepada Dia Bahwa Ibu Ditunjukkan Sebuah Youtube Tentang Pengobatan Tentang Kesembuhan Ilahi Dia Katakan Ibu Ini Ada Isa Almasih Yang Sanggup Menyembuhkan Dan Ini Ada Di Sebuah Seperti Kebaktian Rohani Yang Mengalirkan Kesembuhan Ibu Ini Katakan Saya Pengen Satu Hari Nanti Saya Ada Di Tempat Ini Dan Ibu Ini Tiba Tiba Datang Dengan Suaminya Dan Waktu Itu Saya Mulai I-Doc Tangannya Di level Satu Ibu Ini Sudah Kesakitan Sudah Sangat Kesakitan Waktu Di level Satu Kemudian Begitu Saya Naikkan Ke level Dua Mata Ibu Itu Melotot Mata Ibu Itu Melotot Dan Saya Langsung Pandang Pandangan Dengan Anin Ini Bukan Penyakit Ini Kuasa Gelap Saya Katakan Begitu Kemudian Waktu Kami Doa Saya Dan Anin Konfirmasi Ada Dan Ada Ular Hitam Di Perutnya Waktu Itu Kami Mulai Urapi Orang Itu Kami Layani Orang Itu Dan Tiba-tiba Perutnya Orang Itu Bisa Berkayak Goyang Sendiri Bergejolak Seperti Sesuatu Ada yang Sedang Muter Di Perutnya Kemudian Suaminya Katakan Begini Ibu Yang Ibu Katakan Itu Betul Saya Sudah Datang Kedukun Semua Dukun Mengatakan Ada Dua Roh Dalam Diri Istri Saya Yaitu Ular Hitam Dan Perempuan Tetapi Semua Dukun Ini Tidak Bisa Mengeluarkan Dari Tubuh Istri Saya Saya Katakan Bapak Percaya Kepada Tuhan Yesus Yang Bisa Menolong Dan Dia Katakan Kami Percaya Begitu Kami Urapi Tiba-tiba Orang Itu Muntah Darah Saya Dengan Anin Ini Agak Sensitif Dengan Bau Jadi Anin Kantong Kereseknya Kasikan Ke Saya Kasikan Ke Dia Lagi Karena Kami Tidak Tahan Lihat Dia Manifest Muntah Begitu Dia keluar Muntah Darah Suaminya Katakan Belum Pernah Selama Ini Dia Sampai Muntah Darah Dan Orang Itu Kemudian Muntah Darah Dan Manifest Dia Mulai Menggigil Dan Saat Itu Kami Katakan Percaya Hari Ini Sudah Sembuh Dan Keajaiban Terjadi Begitu Selesai Kami Doakan Orang Itu Wajahnya Sudah Merah Awalnya Datang Sangat Pucat Dia Sudah Merah Dia Katakan Sudah Tidak Sendawa Padahal Biasanya Ibu Setiap Malam Sendawa Seperti Bunyi Kenal Pot Vespa Saya Membayangkan Bunyi Kenal Pot Vespa Seperti Apa Katanya Sendawanya Dia Seperti Itu Jadi Keajaiban Terjadi Dia Sembuh Dan Hari Berikutnya Kami Datang Ke rumahnya Ada Beberapa Tetangganya Kami Doakan Dan Dia Katakan Ibu Kemarin Datang Lagi Orang Yang Mengirim Kepada Saya Ular Dan Berbagai Macam Sakit Penyakit Itu Dia Tepuk Punggung Saya Tiga Kali Kemudian Saya Rasakan Badan Saya Tidak Enak Lagi Saya Kemudian Sama Anin Mulai Katakan Besok Kami Pulang Ke Ibu Tidak Bisa Mengandalkan Kami Untuk Terus Mendoakan Tapi Ibu Bisa Menjerit Berdoa Kepada Tuhan Kami Tuhan Yesus Untuk Menyebut Nama Tuhan Yesus Ibu Tidak Harus Berpindah Agama Atau Kepercayaan Tapi Percaya Itu Akan Menghasilkan Sebuah Kesembuhan Ya Bu Saya Percaya Beberapa Hari Yang Lalu Dia Telepon Saya Video Call Dia Katakan Ibu Agama Ibu Ajaib Jadi Saya Percaya Orang Ini Sudah Dijamah Tuhan Terakhir Saya Akan Kesaksian Yang Terakhir Tuhan Itu Adil Jadi Kalau Anin Tadi Boleh Mengalami Villa Donggo Yang Tadi Bantalnya Penuh Dengan Pulau Berbau Katanya Berdebu Malam Itu Saya Tidur Di Hotel Ber AC Hotel Yang Enak Hotel Bahkan Meriah Seperti Perayaan 17 Agustus Spray Warnanya Orang Kordanya Hijau Taplak Mejanya Merah Pokoknya Meriah Sekali Hotel Yang Kami Tempati Dan Kalau Anin Mungkin Pagi-pagi Dia Boleh Menikmati Ada Pengobatan Bangun Kemudian Tidak Melakukan Perjalanan Tetapi Satu Keadilan Tuhan Saya Tidur Nyenyak Ada Di Hotel Tapi Paginya Saya Harus Menempuh 8 Jam PP Untuk Naik Ke Gunung Tambora Ke Bawah Kaki Gunung Tambora Jadi Saya Dengan Bowo Harus Naik Ke Gunung Tambora Waktu Itu 8 Jam PP Jadi 4 Jam Naik Jalannya Kelak Kelak Luar Biasa Seperti Ngelewati Afrika Dimana Ratusan Sapi Dilepas Di Pinggir Jalan Itu Ratusan Sapi Begitu Kami Masuk Ke Gerbang Selamat Datangnya Gunung Tambora Hujan Sangat Lebat Dan Bowo Langsung Pegang Mulai Doa Perang Katanya Gitu Kita Mulai Doa Perang Kita Mulai Kuasai Atmosfer Mulai Kuasai Kita Hentikan Hujan Dan Ajaib Saat Sepakat Dengan Tuhan Hujan Berhenti Tidak Ada Satu Tetes Pun Yang Turun Waktu Itu Dan Begitu Kami Mulai Mendaki Naik Ke Bawah Kaki Gunung Tambora Jalanan Becek Campur Dengan Kotoran Sapi Yang Tadi Saya Dilepas Di Hutan Yang Ratusan Jadi Begitu Saya Injak Tanah Lumpur Campur Dengan Kotoran Sapi Jadi Tuhan Adil Anin Boleh tidur Di Villa Donggo Yang Mungkin Bau Tapi Dia Boleh Menikmati Kebaikan Tuhan Sepanjang Hari Dan Saya Boleh Tidur Di Hotel Dengan Nyenyak Malam Itu Paginya Seharus Bergulat Dengan Lumpur Dengan Kotoran Sapi Tapi Sebuah Hal Yang Ajaib Jadi Kami Boleh Selesaikan Tambora Kami Boleh Selesaikan NTP Dengan Anugerah Tuhan Mas Apa Si Yang Menjadi Kunci Sehingga Kok Mau Pergi Ke Pulau Pulau Satu Matis 25 Dikatakan Di Penghakiman Terakhir Barang Siapa Memerukan Makan Kita Harus Beri Makan Barang Siapa Yang Haus Kita Harus Beri Minum Dan Barang Siapa Yang Sedang Sakit Kita Harus Lawat Bapak Saudara Bukan Hanya Berbicara Tentang Pelita Yang Kita Siapkan Tetapi Kita Harus Berani Menyentuh Kita Bergerak Ketika Kita Bergerak Tuhan Bukakan Jalan Ada Kemenangan Demi Kemenangan Bapak Saudara Salah Satu Ayat Yang Sangat Merema Dalam Hidup Saya Ada YSKL 6 Ayat 11 Sampai 14 Ini Bapak Saudara Ayat Ini Berkata Tentang Beginilah Firman Tuhan Allah Bertepuklah Dan Antakanlah Kakimu Ketanah Dan Serukanlah Awas Oleh Sebab Segala Perbuatan Kaum Israel Yang Keji Dan Jahat Mereka Akan Rebah Mati Karena Bedang Kelaparan Dan Penyakit Sampar Yang Jauh Akan Mati Karena Sampar Yang Dekat Akan Rebah Karena Pedang Dan Yang Terluput Serta Terpelihara Akan Mati Karena Kelaparan Bapak Saudara Disini Dikatakan Bertepuklah Dan Entakanlah Kakimu Ketanah Dan Serukanlah Awas Bapak Saudara Ini Ayat Yang Sangat Memberkati Saya Bapak Saudara Kemana Pun Saya Pergi Bapak Saudara Ya Saya Selalu Melakukan Tindakan Profetik Ini Bapak Saudara Ya Ada Banyak Kemenangan Bapak Saudara Dikatakan Disini Bapak Saudara Oleh Sebab Segala Perbuatan Kaum Israel Yang Keji Dan Yang Jahat Bapak Saudara Apapun 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 Kita Hadapi Kekejian Kejahatan Bapak Saudara Sekali Lagi Bapak Saudara Ini Ayat Yang Diberikan Kepada Nabinya Yes Kial Bapak Saudara Ya Tuhan Berkata Apa Bertepuklah Dan Entakanlah Dan Serukanlah Awas Bapak Saudara Tidak Ada Zona Netral Di dalam Peperangan Rohani Bapak Saudara Peperangan Rohani Bukan Macam Seperti Penginjilan TikTok Ya Habis Menyaksikan Lalu Kita Pergi Tidak Peperangan Rohani Adalah Berhadapan Face to face Bapak Saudara Kalau Engkau 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 Menyerang Dengan Kuat Maka Engkau Bisa Terpukul Kalah Bapak Saudara Tetapi Ini Menjadi Password Bapak Saudara Ini Menjadi Password Saya Bapak Saudara Ya Bertepuklah Dan Entakanlah Kakimu Dan Serukanlah Awas Bapak Saudara Dan Dikatakan Selanjutnya Demikianlah Aku Akan Melampiaskan Amarahku Bapak Saudara Ini Amarah Tuhan Kepada Mereka Dan Kamu Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Takala Orang-orang Mereka Yang Terbunuh Berbahan Di Tengah-tengah Berhala-berhala Mereka Keliling Mesbah-mesbahnya Di Puncak-puncak Gunung Di Bawah Setiap Pohon-pohon Yang Rimun Dan Setiap Pohon Keramat Yang Penuh Cabang-cabang Di Tempat Dimana Mereka Membawa Korban Persembahan Yang Harum Bagi Semua Berhala-berhala Mereka Aku Tuhan Dikatakan Akan Mengacungkan Tanganku Melawan Mereka Dan Tanahnya Bapak Saudara Dimana Saja Mereka Diam Akanku Buat Menjadi Musnah Dan Sunyi Sepi Mulai Dari Padang Gurun Sampai Ke Ribla Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Bapak Saudara Passwordnya Simple Bapak Saudara Apa Bapak Saudara Bertepuk Antakanlah Kakimu Dan Serukanlah Maka Tuhan Yang Bergerak Bapak Saudara Dikatakan Yang Jauh Akan Kena Sampar Yang Dekat Akan Kena Pedang Bapak Saudara Dan Yang Terpelihara Bapak Saudara Akan Menderita Kelaparan Itu Amarah Tuhan Buat Orang Orang Yang Melakukan Kekejian Dan Kejahatan Bapak Saudara Dan Password Saya Ketika Saya Melangkakan Kaki Dimanapun Berada Ya Mungkin Bapak Saudara Nanti Bisa Praktek Di rumah Ketika Kau Dalam Pergumulan Tidak Pernah Menembus Bapak Saudara Mari Bertepuk Mari Entakan Kakimu Dan Berseru Kepada Iblis Awas Ada Tuhan Yang Akan Bekerja Atas Setiap Hidup Ya Itu Kan Jadi Bapak Saudara Ya Ajaib Sekali Ini Perjalanan Kami Ke Tambora Ya Sampai Di Tempat Itu Kami Melakukan Berdoa Dan Akhirnya Kami Perjalan Kembali Ke Dompu Ini Pelayanan Kami Masuk Ke Gerija Ke Tempat Tempat Banyak Sekali Dibukakan Bapak Saudara Ya Di Sebelah Kiri Saya Ini Ada Foto Ini Masyarakat Lokal Yang Ada Di Dompu Mereka Orang Orang Kristen Bapak Saudara Dan Mereka Haus Bapak Saudara Jujur Kemarin Mereka Ngomong Pak Kapan Mau Kesini Kami Butuh Di Adopsi Bapak Saudara Mereka Sampai Ngomong Gitu Kami Rindu Ada Sesuatu Yang Baru Terjadi Ters Hidup Kami Mereka Adalah Kem Pemulung Bapak Saudara Kem Orang Orang Yang Memerlukan Uluran Tangan Dari Setiap Dikatakan Bapak Saudara Tentang Tuhan Cara Tuhan Menghukum Kekejian Dan Kejahatan Yang Jauh Akan Diburu Dengan Sampar Dan Yang Dekat Akan Dihabisi Dengan Pedang Tetapi Sesungguhnya Bapak Saudara Tuhan Ingin Semua Orang 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 Yang Dipilihnya Orang Orang Yang Ditetapkan Tuhan Untuk Kembali Dipersatukan Dalam Roh Bapak Saudara Dikatakan Efesus 2 Ayat 17 Sampai 22 Tuhan Sendiri Datang Bapak Saudara Dikatakan Ia Datang Dan Memberitakan Damai Sejahtera Kepada Kamu Yang Jauh Dan Damai Sejahtera Kepada Kamu Yang Dekat Bapak Saudara Karena Oleh Dia Kita Kedua Pihak Dalam Satu Roh Beroleh Jalan Masuk Kepada Bapak Bapak Saudara Saya pegang Ayat ini Bapak Bisa dengan kuat Bapak Saudara Saya mulai Menyingkirkan Penginjilan Konteksual Yang mungkin Dilakukan Pada zaman-zaman Dahulu Bapak Saudara Tetapi penginjilan Yang modal sekarang Adalah Bagaimana kita Berdiri di tengah Mereka Dan kita Menjadi surga Di tengah Mereka Bagaimana Bisa mereka Mengenal Bagaimana Mereka bisa Mengetahui Bahwa ada Kristus Yang bekerja Untuk membawa Mereka Menuju jalan Bapak Saudara Dikatakan Masuk kepada Bapak Bapak Saudara Sampai orang-orang Di berangbara Berkata Dokter Datang lagi Dua minggu lagi Kami sangat Butuh Saya yakin Dan percaya Ada benih Yang ditanam Bapak Saudara Benih itu Mempersatukan Kita Kedalam Masuk Kedalam Merencana Bapak Dan dikatakan Roh Dalam satu roh Berdiri oleh Jalan masuk Kepada Bapak Demikianlah Kamu Bukan lagi Orang asing Dan pendatang Melainkan Kawan Sewarga Dari Orang-orang Kudus Dan Anggota-anggota Keluarga Allah Yang dibangun Di atas Dasar Para rasul Dan para Nabi Dengan Kristus Yesus Sebagai Batu Penjuru Di dalam Dia Tumbuh seluruh Bangunan Rapi Tersusun Menjadi Bait Allah Yang kudus Di dalam Tuhan Di dalam Dia Kamu juga Turut Dibangunkan Menjadi Tempat Kediaman Allah Di dalam Roh Bapak Saudara Sama-sama Bapak Saudara Ketika kita Datang Di tengah Lawat Kita Datang Kepada Orang-orang Yang Tuhan Mau Bapak Saudara Mereka Kembali Dipersatukan Bapak Saudara Ketika Engkau Membawa Hadirat Surga Atas Hidup Mereka Mereka Kembali Dipersatukan Dalam Roh Dan Mereka Bukan Lagi Orang Asing Melainkan Mereka Menjadi Kawan Sewarga Ya Dari Orang-orang Kudus Bapak Saudara Dan Anggota-anggota Keluarga Halah Kemarin Kita Menjalani Dari Ujung Ke Ujung Jadi Buat saya Untuk Suatu Daerah Yang Baru Itu Punya Apa ya Seperti Kesukaan Sendiri Karena Kita Belum Pernah Ketemu Dengan Semua Orang Jadi Buat Saya Ini Adalah Sebuah Kesempatan Untuk Kita Membuat Sesuatu Yang Baru Yang Mungkin Tim Dari Kota-kota Lain Pernah Lakukan Dan Kita Ini Punya Waktu Didoakan Ada Satu Tugas Dimana Kita Nanti Akan Bertemu Banyak Orang Melobi Banyak Hal Dan Harus Dengan Cara Yang Berbeda Dengan Kebanyakan Nah Itu Adalah Awal Titik Dimana Setelah Doa Kita Sebelumnya Sudah Hubungi Sudah Kita Yang Lain Ada Pak Ari Ada Pak Anton Ada Pak Yosep Ada Banyak Orang Yang Pernah Kesana Dan Kita Kunjungi Lagi Kota-kota Itu PIC Kita Hubungi Lagi Ajaib Begitu Turun Dari Pesawat Separuh Cancel Semua Bayangin Bapak Ibu Disini Sudah Punya Program Sudah Punya Planning Hari Ini Ketemu Ketata Tiba-tiba Masuk Turun Pesawatnya Landing Set SMS Masuk WA Masuk Maaf Yang Nanti Pertemuan Cancel Maaf Yang Besok Pertemuan Cancel Yang Ini Cancel Ini Cancel Ini Cancel Saya Coba Tenangkan Diri Buat Saya Si Pasti Ada Sesuatu Yang Tuhan Siapkan Dan Ajaibnya Saya Hari itu Siang itu Langsung Dipisah Dua tim Ibu Siani Yang tadi Pengobatan Pertama Di Gereja Salah satu Gereja Di Lombok Barat Saya Sama Anin Tugasnya Lobby Ke Kita Ambil Struktur Yang Paling Tinggi Di Pemerintahan Jadi Setiap Kali Kita Datang Selain Kita Dua Di Titik Tinggi Kita Ambil Struktur Tertinggi Di Sebuah Gereja Atau Di Kedinasan Tertentu Kita Ambil Di Kanwil Bimas Kristen Kita Ketemu Akhirnya Karena Sebelumnya Anin Juga Sama Ibu Siani Pernah Kesana Jadi Punya Nomernya Kita Tinggal Kontak Kontakan Ajaibnya Kita Bisa Dapat Semua PSI Baru Dari Saudara Kita Ini Yang Dikan Will Dikasik Semuanya Kita Hubungi Dan Itu adalah Start Yang Fresh Yang Buat Kita Yang Ini Yang Kita Butuhkan Sejujurnya Banyak Disana Trauma Trauma Untuk Buat Kegiatan Walaupun Lombok Kalau Bapak Ibu Lihat Statistiknya Kekristenan Hanya Sekian Persen Kita Tahu Itu Tapi Tantangannya Ajaib Tapi Saat Kita Mulai Melangkah Kita Bisa Ketemu Yang Tadi Anin Sebutkan Ada Anak Seumuran Penari Mereka Yang Dari Anak Bungsu Akhirnya Dimuridkan Dan Mereka Memuridkan Sudara 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 Mereka Buat Saya Yang Seperti Ini Belum Pernah Saya Temui Sebelumnya Saya Dulu Pernah Tugas Di Laos Sama Da Andre Sama Yang Lainnya Situasinya Hampir Sama Kondisinya Hampir Sama Kita Masuk Desa Demi Desa Dan Itu Benar-benar Sejujurnya Menguras Semua Yang Di Jiwa Di Pikiran Tenaga Karena Belum Pernah Kita Jalani Sebelumnya Tapi Itu Sesuatu Yang Ajab Sebelum Saya Lanjut Saya Bacakan Ada Satu Firman Yang Tuhan Taruh Ini Yang Memperlengkapi Hidup Saya Waktu Saya Pernah Siar Ini Di PW Pagi Tapi Ini Benar-benar Yang Relate Sesuai Dengan Kondisi Yang Kemarin 1 Samuel 17 Ayat 38 Sampai 40 Bapak Ibu Bisa Baca Di LED Lalu Saul Mengenakan Baju Perangnya Kepada Daud Ditaruhnya Ketopong Tembaga Di Kepalanya Dan Dikenakannya Baju Jirah Kepadanya Lalu Daud Mengikatkan Pedangnya Di Luar Baju Perangnya Kemudian Ia Beriktir Berjalan Sebab Belum Pernah Dicobanya Maka Berkatalah Daud Kepada Saul Aku Tidak Dapat Berjalan Dengan Memakai Ini Sebab Belum Pernah Aku Mencobanya Kemudian Ia Menanggalkannya Ayat Yang 40 Lalu Daud Mengambil Tongkatnya Di tangannya Dibilihnya Dari Dasar Sungai Lima Batu Yang Licin Dan Ditaruhnya Dalam Kantung Gembala Yang Dibawanya Ya Ini Tempat Batu-batu Sedang Umbanya Dipegangnya Di tangannya Demikianlah Ia Mendekati Orang Filistin Itu Hari Itu Sebelum Kita Berangkat Kita Berdoa Sama Pak Petrus Sama Ibu Linda Di Lantai 4 Setelah PW Pagi Setiap kita Punya Kekuatannya Masing-masing Saya Enggak Mungkin Bisa Pakai Senjatanya Cik Siani Yang saya Paksakin Masuk Ke hidup Saya Enggak Bisa Saya Juga Enggak Bisa Paksakan Kekuatannya Anin Di Anak Muda Untuk Saya Masukkan Disanya Enggak Bisa Saya Juga Enggak Mungkin Paksakan Kekuatannya Bowo Kalau Gergajinya 11-12 Tapi saya Masih bisa Ngeram Sisanya Itu Saya Enggak Bisa Paksakan Masuk Di Hidup Saya Dan itulah Kenapa Setiap Kita Punya Kekuatannya Masing Yang Enggak Bisa Ditiru Paling Dimodifikasi Masih Bisa Tapi Plek Teplek 100% Enggak Bisa Karena Kekuatan Kita Masing Masing Berbeda Itu Yang Akhirnya Menyadarkan Saya Bahwa Kalau Kita Kerja Sebagai Sebuah Tim Walaupun Hanya Dua Orang Selama Tadi Yang Ibu Siani Katakan Sepakat Dengan Tuhan Sepakat Dengan Tim Dan Sepakat Dengan Diri Sendiri Itu Yang Sejujurnya Membuahkan Banyak Hal Hari Itu Saya Masuk Dari Lombok Hanya Satu Hari Lanjut Naik Damri Tujuh Jam Ke Sumbawa Besar Dan Itu Tantangan Pertama Dimulai Bagaimana Saya Harus Lobby Ke Sebuah Instansi Tertentu Di sana Dan Bapak ini Membidangi Semua Kerja-kerja Di bawahnya Saya Malam itu Sore WA Tidak dibalas Coba Telepon Tidak Diangkat Akhirnya Saya Ajak Makan Seseorang Tempat kita Nginep Dan Dia Cerita Kronologisnya Jadi Kondisi Di sana Yang Datang Gak Cuma Dari Sekinah Banyak Dari Kota-kota Bukan Saja Dari Kelompok Yang Dari Sekinah Tapi Dari Kota-kota Lain Dari Malang Dari Mana-mana Juga Pernah Buat Kegiatan Dan Ajaibnya Banyak Yang Mengalami Setelah Dibuat Sebuah Kegiatan Mendimbulkan Banyak Luka Di hati Gembala-gembala Yang di sana Itu yang Sejujurnya Tidak mudah Tapi Tugas kita Salah satunya Adalah Merekonsiliasi Sebuah Hubungan Hari itu Saya malam Sama Bawa Rundingan Misal Besok Tidak bisa Ketemu Sama ini Kita harus Punya Cadangan Lain Masa kita Tidak bisa Bergerak Hanya karena Satu orang Tidak bisa Kita tembus Saya bilang Gitu Ajaibnya Kita dapat Dan Sebelum itu Pagi itu Saya Dekat WAK Anin Minta Tolong Rekanan Yang lain Di kota Yang kita Tinggal Sumbawa Besar Akhirnya Kita dikenalkan Satu orang Ternyata Dia sekretaris Dari Istilahnya Apa ya Bamak Di kota itu Jadi kita Dikenalin Saya jelasin Segala macam Akhirnya Saya minta Tolong Pak Tolong Ditemuin Sama ketuanya Bisa enggak Hari itu Ditelepon Kita bisa Ketemu Dan sejujurnya Perjalanan ini Perjalanan Dengan penuh Anugerah Tuhan Saja Karena Kalau kita Dipaksa Dengan Sesuatu Yang kita Dipaksa Dimasukkan Bakal mentawa Jadi kita datang Saya sama Bowok Duduk Berseberangan Dan dia Mulai Habisin Kita Kayak Disidang Dihabisin Des Des Tembaki Semuanya Kita Hanya bilang Ya Pak Maafkan Kami Ya Pak Maafkan Kami Sejujurnya Secara Garis besar Itu bukan Kesalahan Dari yang Kita Pernah Belum Pernah Karena kita Juga baru Datang di kota itu Belum pernah Kenal sebelumnya Jadi kita Seperti Membangun Sebuah Jembatan Yang baru Buat mereka Akhirnya Situasi Mulai Mencair Kita Terapi Bapak Dan Istrinya Di terapi Semuanya Akhirnya Dari situ Terbuka Operolanya Mulai Enak Semuanya Mulai Enak Bisa Nyambung Dan Siang itu Kita Dikabarin Dari Satu kampung Anak Bungsu Gak jauh Dari tempat Kami Tinggal Kita Empat Kita Suruh Ngisi Di kampung Dan Tadi Kalau ada Slide Yang Sebelum Doa ini Ada satu Kampung Itu kita Ngisi Dari jam Empat Sore Sampai Jam Setengah Dua belas Malam Pengobatan Satu-satu Tapi Saya Melihat Seperti Ini Begitu Setiap Kali Kita Tepat Saja Mau Saja Ikut Dengan Pattern Tuhan Polanya Tuhan Yang Kadang Gak Semuanya Lempeng Gini Kadang Sini Bobat Babit Seperti Itu Tapi Selama Kita Menempatkan Hati Kita Seperti Daud Kita Gak Bisa Dipaksakin Sesuatu Yang Diluar Tapi Kita Bisa Minta Sesuatu Yang Dari Tuhan Yang Kalau Itu Ditaruh Di Hati Kita Kita Bisa Membuat Sebuah Perubahan Amin Hari Itu Siang Itu Saya Coba Ketemui Sama Pemimpin Kelompoknya Saya Lobby Kita Obatin Dulu Dia Sudah Merasakan Diumumin Di Toa Di Kampung Satu RT Dua RT Sebelahnya Itu Kampung Paling Padet 600 KK Paling Padet Jadi Dikumpulin Semuanya Di Satu rumah Rumah Pos Yandu Kumpulin Disitu Dan Kita Layani Satu demi Satu Gak Cuma Dikasih Obat Saya Belajar Seperti Saya Diingatkan Waktu Thomas Di Firman Tuhan Dikatakan Dia Butuh Sebuah Bukti Nyata Tuhan Yesus Itu Bangkit Maka Thomas Kalau Dia Enggak Mencolokkan Tangannya Ke Lubang Jarinya Di Lubang Bekas Paku Dia Belum Percaya Dan Saya Pakai Obat Yang Hanya Setiap Orang Dikasih Maksimal Empat Pil Bayangin Sakitnya Macem-macem Dikasih Empat Tapi Kita Kasih Resep Herbal Yang Lainnya Yang Mereka Bisa Coba Sendiri Di Rumah Kita Bawain Resep Ala Bumbu Dapur Yang Bisa Jadikan Obat Saya Bagikan Itu Waktu Serah Terima Obat Itulah Tangan Ketemu Tangan Saya Bilang Bapak Ibu Mau Enggak Didoakan Supaya Saya kan ada Lembar Periksa Supaya Sakitnya Misalkan Kolesterol Asam Murat Asam Lambung Ginjel Segala Macemnya Tuhan Nanti Sembuhkan Dapat Obat Ditawarin Semua Mau Dan Itu Adalah Terjadi Setelah Kita Rekonsiliasi Dengan Saudara-saudara Kita Jadi Buat Bapak Ibu Yang hari Ini Masih Punya Ganjelan Masih Punya Sesuatu Yang Mungkin Enggak Enak Di Hati Kalau Pagi Ini Tuhan Taruh Untuk Bapak Ibu Buat Rekonsiliasi Mungkin Dengan Orang Di Belakang Bapak Ibu Duduk Mungkin Yang Sudah Lama Bapak Ibu Enggak Bisa Hubungi Enggak Nyambung Nyambung Lagi Coba Lakukan Sebuah Pemulihan Itu Karena Saya Percaya Di 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 Balik Itu Semua Ada Sebuah Mujijat Yang Nanti Tuhan Nyatakan Buat Hidup Setiap Kita Selama Kita Mengiring Tuhan Selama Kita Mengikuti Sebuah Pola Yang Mungkin Buat Kita Enggak Nyaman Karena Gerudak Geruduk Kadang Kesana Kadang Kesini Kembali Lagi Kesana Kembali Lagi Kesini Tapi Selama Kita Nurut Aja Tuhan akan buat sesuatu yang belum pernah dilihat mata Belum pernah kita dengar Belum pernah timbul di hati Yang tadi Anin katakan Transcendent Itu Tuhan sanggup sediakan buat siap kita Amin So pagi hari ini Lanjut lagi ke ayat berikutnya Ayat 40 Ini adalah Di dasar sungai Daud ambil 5 batu Bukan sembarang batu Tapi batu licin Batu licin itu apa sih Kalau saya tadi kemarin coba buka lagi Batu licin atau istilahnya bahasa Inggrisnya itu smooth stone Itu batu di sungai Ya mungkin Bentuknya Bentuknya Mungkin seperti inilah ya Biar gambarannya Kotak-kotak kayak gini Penuh sudut Tiba-tiba aliran deras itu ngalir Dan bersama aliran deras Itu juga ada kerikil-kerikil kecil Yang akhirnya membentuk batu yang segede ini Jadi kira-kira batu kecil seperti ini Yang mulus Yang tidak bersiku Yang tidak bersudut Dan saya baru ngeh Di amsal dikatakan Bahwa besi Menajamkan besi Tetapi sesama Menajamkan hidup sesama manusia Itu yang disebut Sebagai Selama kita masuk di aliran sungai itu Karakter kita mungkin banyak hal Dari yang baik Yang buruk Sampai yang paling buruk Itu bisa dikikis sama Tuhan Selama kita Diam Dalam sungai ya Tuhan Lanjut slide berikutnya Nah Arti kata sungai Di Bahasa Ibrani Itu strong numbernya Nomor Kan setiap kata Setiap huruf Itu punya Angkanya masing-masing Di bahasa Ibrani Disebut Nakal Itu strong numbernya 5158 Dan 5157 Yang arti yang pertama Toren Atau aliran sungai yang beras Dan sungai ini yang membawa Batu-batu kecil tadi Mengenai batu yang besar ini hidup kita Satu demi satu Karakter kita Dihabisin yang jelek-jelek Maka nanti kita Siap jadi batu licin Yang pada waktu yang tepat Tuhan ambil Dari dasar sungai Dibidikan ke satu titik Dan itu yang membawa kemenangan Buat setiap masalah Dalam hidup kita Tapi Tuhan menantikan Bapak-Ibu merelakan yang Karakter yang Segede ini Dikikis Demikan rupa Butuh yang namanya Kerelaan di hati Arti yang kedua Dari nacal adalah To occupy Mengambil alih Sebuah kekuasaan Atau to get Take as a possession Mengambil alih Menjadi Hak milik Tapi itu terjadi Saat kita sudah Jadi batu licin Di ujung ini Ada lima batu Kecil Yang siap Dibidikan Sama Tuhan Kemarin Perjalanan di NTB Salah satunya Adalah kita Buat yang namanya Patok hidup Atau Istilah kita Bagaimana hidup kita Bisa ditaruh Tuhan dimanapun Dan kita Berdampak Buat sekitar Itu adalah Istilah Patok hidup Ayatnya dimana Yesaya 54 Lapangkanlah Patok kemahmu Dan segala macamnya Dan Yang tadi Anin share Di Donggu Itu adalah PSC yang Baru saya kenal juga Saya bilang Pak nanti Kalau di Tempat Bapak Ada pastori Ada Dan Pak pendetanya Saya gak bohongin Dia bilang gini Disana ada rumah Vila tinggi Lantai dua Benar-benar Lantai dua Lantai pertama Tanah Lantai kedua Rumah panggung Itu banyak Nyamuknya sih Gak banyak Cuma satu Tapi teman-temannya Itu ratusan Lalatnya Cuma satu Teman-temannya Yang ratusan Dan dibuat Saya bilang Tenang Nin Disana sudah Disiapin Vila Dua lantai Begitu Saya datang Saya shock Ini Villanya yang mana Gak ada Wujud Villanya Adanya Seperti rumah Di depan Kayak Tugusatmam Rumah Ibadahnya Sederhana Dan rumah Tempat Pendetanya Tinggal Itu saja Dan saya Cek kamar mandinya Ini Misalkan Batas Disini Kamar mandi Pintu Hanya sampai Disini Kebawah Plong Gak ada Tutupnya Jadi kita Mandi Dengan rasa Penuh Curiga Dan was-was Manusia Si enggak Kalau Nyelonong Kucing Sama ayam Kan jadinya Kita Bingung Sendiri Di dalamnya Dan Kali itu Tempat ini Adalah tempat Yang Dulunya Merupakan Mayoritas Kristen Tapi karena Satu dua hal Banyak orang yang Akhirnya Luntur Imannya Dan Mereka mulai Meninggalkan Tuhan Ada orang yang Kembali ke Perdukunan Dan lain sebagainya Di hari itu Sore Kita buat pengobatan Di sana dua hari Dari sore Sampai malam Jam Tiga Sampai jam Sembilan Malam Dilanjut lagi Mulai jam Enam pagi Sampai jam Dua siang Total yang kita layani Ada sekitar Seratus Warga Sekitar itu Dan saya Karena denger Storynya Itu dulu adalah Basisnya Anak Tuhan Jadi buat saya Enggak ngeh Karena hampir semua Nama-namanya itu Nama-nama Kristen Ada Maria Ada Marta Benyamin Yunus Paulus Yusuf Dan semua nama-nama Seperti di Alkitab Dan saya kan mantep ya Yang kota sebelumnya Saya singgah aja Didoain satu-satu Mau Apalagi ini kan Maksudnya Semua nama-nama ini Mencerminkan ini Seirama dengan Saya istilahnya gitu Dan saya doain juga Satu demi satu Dan pendetanya Hanya Kedip gini Saya bilang Makna kedipan itu apa Saya gak tau Dan saya lanjut aja Dan Anin tiba-tiba Yang jadi manusia biasa Dalam satu hari Jadi tim medis Di bagian obat Bapak Ibu Kalau sekarang Mau tanya obat Sama dokter Anin Apotekar Handal Jadi bisa Selama obatnya sederhana Obat pusing gitu-gitu Dia tau Kalau obat yang lain-lain Jangan tanya Tanya ke Google aja Atau ke Apotek Dan di hari itu Didoain satu-satu semuanya Sudah selesai Malam itu Hari pertama pengobatan Malam kita Setelah mandi Kita ketemu pendetanya Kita share banyak hal Dan beliau ajaib Pertama kali Tugas pelayanan Di kota itu Di desa itu Tidak ada Tempat ibadah Padahal daerah Kristen Perjuangannya Begitu Hebat Tapi Di hari itu Saya lihat Bagaimana Tuhan Bekerja dengan ajaib Karena saya gak tau Latar belakangnya Dan akhirnya kita buat Doa itu Baru malamnya dijelasin Pak Terima kasih ya Tadi sudah didoakan Semuanya Oh sama-sama Pak Itu semuanya Jembatnya Bapak Dia bilang Tidak Semuanya Hanya 30% Yang beribadah Di gereja Nah sisanya Kan saya lihat Ada Apa namanya Researcher kita juga Katolik Kan ada paroki Disini saya bilang gitu Iya Tapi juga Gak banyak Dan terus Dia Berkata gini Bapak Tau arti Kedipan mata Yang tadi siang Tadi sore Saya gak tau Itu arti Kedipan Bahwa yang didoakan Itu adalah Anak-anak Bungsu Saya baru Kayak terperanjat Masa sih Pak Dan dia jelasin Kronologisnya Dan dia bilang Satu hal lagi Selama kita buat Pengobatan disitu Belum pernah Ada yang berani Mendoakan Satu Demi satu Kita ini bukan Orang yang nekat Tapi hari itu Firmanya jelas Suatu kali Nanti kalian Masuk ke satu Daerah Satu desa Satu gereja Dan ditaruh Tuhan di hatimu Untuk melakukan Sesuatu Bagian kita Hanya disuruh Apa Taat Melakukan Nanti Tuhan Yang Bekerja Dan hari itu Saya hanya Taat Dan melakukan Seperti yang Tuhan Taruh di hati saya Didoain Satu Demi satu Paginya sudah Antrian Sudah mulai Banyak Dan Saya tahu Banyak dari mereka Anak-anak bungsu Yang hadir Kita juga Saya bilang Mohon izin ke Kembalas tempat Pak boleh enggak Kita juga berdoa Buat mereka Oh enggak Papa Pak Akhirnya kita Juga Tawarkan Sebelum kita Doakan Kita tawarkan Mau enggak Pak Didoakan Mau enggak Ibu Didoakan Dan Hampir semua Yang kita Obati Kemarin Selain terima Obat Kita Tuntun Terima Keselamatan Yang Daripada Tuhan Yesus Dan Itu yang Membuat Sejujurnya Buat saya Sebuah Rangkuman Peristiwa Dimana Kalau tanpa Kasih Karunia Dan Anugerah Tuhan Yang memampukan Kita Enggak Pernah bisa Melakukan Apapun Pulang Dari NTB Kita Suka Cita Kita Kembali Beraktifitas Seperti Umumnya Mulai Kerja Mulai Ngantor Dan Segala Macem Dan Saya Dapat Surprise Begitu Dateng Seminggu Kemudian Saya Dikabari Ibu Saya Sakit Dan Harus Masuk Rumah Sakit Ini Baru Pulang Membawa Sukacita Kemenangan Pulang Dengar Kabar Harus Dioperasi Hari itu Tapi Di hati Saya Itu Semua Dalam Kekacauan Kegalauan Yang saya Hadapi Satu demi Satu Saya Coba Tenangkan Hati Cool Spirit Istilahnya Coba Semuanya Jadikan Tenang dulu Supaya Kita Bisa Mikir Supaya Kita Bisa Berdoa Kalau Semua Kita Pikir Itu Bubar Semuanya Saya Coba Tenangkan Hati Tenangkan Pikiran Saya Coba Hadapkan Sama Tuhan Tuhan Ini bagaimana Operasi Operasi Lanjut Tanda Tangan Operasi Jalan Jadi Ibu Saya Mengendap Hernia Sudah Tahunan Saya Tahu Karena Dulunya Jualan Keliling Dari Kampung Kekampung Jualan Makanan Yang Bungkusin Satu-satu Itu Sejak Saya TK Sampai Saya Sudah Kerja Sudah Nikah Masih Jualan Yang Sama Saya Coba Lobby Untuk Dapat Kios Di Pasar Dan Akhirnya Berpindah Ke Pasar Dan Jualan Sampai Kemarin Sebelum Sakit Dan Pulang Kemenangan Dengar Kabar Seperti Itu Dan Saya Lihat Kondisi Di rumah Sakit Itu Sesuatu Yang Gak Enak Kalau Bapak Ibu Pernah Masuk Ada Orang Apalagi Di IGD Di ICU Ada Orang Yang Struk Untuk Ngangkat Mungkin Genggem Kayak Gini Aja Gak Bisa Hanya Ditaruh Gini Aja Mengangkat Sesuatu Setinggi Ini Gak Bisa Jadi Buat Saya Untuk Kita Masih Bisa Melakukan Selama Masih Disebut Siang Karena Karena Kita Ini Anak Siang Kita Masih Punya Kesempatan Walaupun Dalam Perjalanan Hidup Kita Mungkin Batu Yang Besar Harus Dikikis Satu Demi Satu Tapi Ijinkan Tuhan Mengikis Nya Karena Suatu Kali Nanti Kita Enggak Pernah Tahu Kapan Dan Kalau Tuhan Dapati Kita Siap Kita Akan Dipakai Tuhan Dengan Cara Yang Ajaib So Hari itu Kemarin Sudah Selesai Operasi Sudah Sampai Di Rumah Kembali Ke Aktivitas Semula Dan Tuhan Berperkari Ngajaib Tiba-tiba Tangan Sebelah Kiri Ibu Saya Gak Bisa Gerak Saya Dengar Cerita Dari Tetangga Katanya Sebelum Dibawa Sudah Mulai Pelo Dia Bilang Pak Petrus Menyampaikan Setiap Kali Kamu Masuk Ke Rumah Sakit Itu Orapi Ibumu Orapi Kamarnya Dan Saya Lakukan Itu Ketaatan Sepakat Dengan Tuhan Sepakat Dengan Pemimpin Sepakat Dengan Teman Sekerja Kita Dan Menyepatkan Diri Dengan Hidup Kita Sendiri Hari Itu Saya Hanya Taat Saja Empat Hari Di Dua Hari Di ICU Tiga Hari Di Kamar Bangsal Kondisi Tangan Kanan Gerak Kiri Gak Bisa Tapi Saya Gak Mau Diganggu Dengan Apa Yang Saya Lihat Apa Yang Saya Dengar Apa Yang Timbul Di Hati Saya Saya Tidak Mau Ganggu Karena Tuhan Janjikan Apa Yang Belum Pernah Kita Lihat Apa Yang Belum Pernah Kita Dengar Dan Apa Yang Belum Pernah Timbul Itu Yang Tuhan Janjikan Dan Saya Sepakat Dengan Tuhan Kemarin Saya Dikabari Sama Tetangga Ibu Saya Tangan Kirinya Sudah Bisa Diangkat Seperti Ini Dengan Sendirinya Jadi Sepakat Taat Mendatangkan Sebuah Mujizat Amin So pagi hari ini Sebelum nanti saya anin panggil ke depan Ada Satu lagu yang Kita Mau Nyembah Sama-sama Kita Beresin Hati Kita Kita Ijinkan Tuhan Kikis Hati Kita Supaya Apa Waktu Nantinya Kita Siap Tuhan Bisa Tempatkan Kita Dimanapun Kondisi Apapun Dalam Setahun Ini Kita Bergerak Di Beberapa Kota Dan Di Jawa Tengah Salah satu kotanya adalah Surakarta Atau Solo Tapi Bapak Ibu Bisa jadi berkat Dimanapun Bapak Ibu Ditempatkan Di kampung Di RT Di RW Mungkin Di Dawis Arisan Ibu-ibu Atau Pertemuan RT Bapak-bapak Kita bisa jadi berkat Buat mereka Tapi Ijinkan Tuhan Kikis Hidup kita Ijinkan Tuhan D estat Horizon Bapak« Kikis Tuhan T imaginam Bapak Tuhan Tuhan Ijinkan Tuhan Ijinkan Ijinkan Tuhan